Jadi gimana pak kronologinya? Jadi gini mas, aku tuh udah lama banget pake online mobile dan punya beberapa rekening Nah kemarin tuh aku dapet email dari OCBC MSP tentang perubahan limit transaksi Pas aku klik, di website disuruh login user ID dulu Yaudah dong aku login Oh oke 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 Eh abis itu mas, aku tuh dapet notif banyak banget Terus juga? Isinya transaksi dari rekeningku, padahal aku tuh gak pake loh mas Mas, mas, kok di email aja sih? Ih aku gak suka nih di ghosting gini ah Kok websitenya sama mas? Maaf ya mbak ya Jangan sampai tertipu Selalu cek alamat website untuk pastikan keaslian website resmi OCBC NISP di www.ocbcnisp.com